Intro Penguat politik Rauki Gerung kini kembali menjadi sorotan karena pernyataannya yang viral di media sosial Dalam pernyataannya itu, Rauki Gerung bahkan diduga telah menghina dan menjanji maki Presiden Jokowi hingga menyinggung soal IKN yang dijual ke Cina Kini ia pun dilaporkan kepada skrim polri oleh sejumlah relawan Jokowi Diketahui bahwa Rauki Gerung memang sangat vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia Ia yang lahir pada 20 Januari 1959 itu merupakan seorang filsuf dan akademisi di tanah air Rauki Gerung merupakan lulusan Universitas Indonesia di tahun 1979 Saat itu, Rauki Gerung memilih program studi atau jurusan ilmu hubungan internasional yang masuk dalam Fakultas Ilmu Sosial Namun, ia tidak menyelesaikan kuliahnya dengan jurusan tersebut Melainkan diri yang melanjutkan pendidikannya dengan jurusan ilmu filsafat di kampus yang sama Selain itu, pada bidang politik, Rauki Gerung bersama Syahrir dan Kartini, istri Syahrir, pernah mendirikan Partai Indonesia Baru pada tahun 2002 Kini, ia menjadi berbincangan di media sosial karena menghujat habis-habisan Jokowi Bahkan, Rauki Gerung menyebut Jokowi dengan beberapa kalimat umpatan yang tak layak didengar publik Ia menyebut Jokowi telah menawarkan ibu kota negara yang baru di penacam pasir utara Kalimantan kepada China Video tersebut rekam dalam acara konsolidasi Akbar Aliansi Akses Sejuta Buruh di Bekasi Kemudian diunggah dalam Youtube SPSI Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya